Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, mengucapkan salam, assalamualaikum, saat meninjau lokasi demo jilid ketiga hari ini, Kamis, 6 Juli 2023. Setelah mengucapkan salam tersebut, Panji Gumilang mengucap shalom aleichem kepada awak media dari balik pagar berduri pada kesempatan itu. Awak media memberikan sejumlah pertanyaan kepada Panji Gumilang, namun pimpinan Al-Zaitun itu memilih untuk menghindar. Ia hanya mengacungkan jempol menanggapi pertanyaan wartawan dan diakhiri ucapan shalom aleichem. Setelah itu, Panji Gumilang masuk ke mobil dan menuju ke dalam lingkungan Pompes. Sebelumnya, Panji Gumilang juga menyapa petugas polisian yang berjaga di lokasi demo hari ini. Pompes Al-Zaitun akan kembali didemo oleh warga. Demo kali ini menjadi aksi unjuk rasa jilid ketiga. Aksi tersebut diinisiasi oleh Aliansi Santri Rakyat Indonesia, ASRI, untuk Indramayu. Di sisi lain, Kapolres Indramayu AKBPM Fahri Siregar mengatakan, untuk menjaga keamanan, pihaknya meniagakan sebanyak 600 personel. Berdasarkan surat pemberitahuan, ASRI menyiapkan seribu orang untuk mengepung Pompes Al-Zaitun. Namun berdasarkan monitoring polisi, masa yang terdeteksi akan melakukan aksi. Berjumlah 250 orang, hingga pukul 13 WIB, masa aksi belum sampai ke lokasi demo dan masih dalam perjalanan.